hutan prodi di UTBK SNBT 2024 agar memperbesar peluang kamu masuk di PTN Intia nah kita mulai dengan cara yang pertama secara data itu kedotoran hewan UGM itu jauh lebih longgar gak jauh banget sih dari skor trikot kamu itu belum mencukupi kamu harus turunin ego kamu kamu harus halo hari ini aku mau bantuin kamu yang masih bingung bagaimana memposisikan pilihan 1, 2, dan seterusnya untuk prodi di UTBK SNBT 2024 jadi yang lagi bingung di video ini akan lebih mendetail bagaimana kamu harus mendapatkan posisi jurusan untuk memperbesar peluang kamu lolos di ujian tes masuk PTN tahun ini oke kita lanjut kita mulai dengan step pertama yaitu move on dari SNBP aku paham banget bagi kamu yang ditolak SNBP tahun ini merasa kecewa karena perjuangannya selama belajar 3 tahun di bangku sekolah menengah atas atau kejuruan itu harus ditolak sampai PTN intian kamu tetap berjuang kamu harus move on dan harus melanjutkan perjuangan kamu untuk masuk PTN caranya adalah fokus sekarang di SNBP dan ujian mandiri nah itu caranya jadi move on dulu jadi kamu bisa fokus untuk ujian tes kali ini oke step selanjutnya kenali kuota dan jalur masuk PTN 2024 dari layar kamu bisa lihat bahwa masuk PTN itu ada 3 jalur yaitu SNBP yang pakai report SNBP yang pakai tes dan mandiri juga yang pakai tes aku mau bilang bahwa kuota jalur tes itu jauh lebih besar daripada SNBP jadi jangan kecewa kalau ketolak SNBP jalur kamu itu bakal keterima di SNBP nah jadi jangan menyerah sekarang nah ini sedikit saja motivasi untuk kamu yang ditolak SNBP kamu bisa lihat tuh dari sini itu ternyata kuotanya SNBP dan jalur mandiri itu jauh-jauh lebih besar daripada SNBP jadi masih bisa banget diusahakan untuk masuk PTN tahun ini kalau bicara peluang masuk PTN kita harus pahamin dulu bersama jadi kita harus punya frekuensi yang sama dulu bagaimana peraturan baru penerimaan UTBK SNBP tahun ini oke kalau dikutip dari laman resminya nih SNBP BP3 untuk UTBK SNBP 2024 itu untuk mendaftar jalur tes tahun ini kamu harus lulusan SMA sederajat kelas 12 dan tidak lebih lama dari 3 tahun nah penjelasan seperti ini nah melanjutkan penjelasan aku tadi kalau kamu keterima di SNBP otomatis kamu akan terblok dan tidak bisa mendaftar di jalur tes karena gak seperti tahun-tahun aku dulu namanya SNPTN atau SBM PTN kalau gak lolos SNPTN masih bisa jalur mandiri tapi ini gak bisa di tahun ini kalau kamu keterima di SNBP udah terima aja dan kamu harus melanjutkan pendaftaran di universitas yang keterima SNBP itu jadi syaratnya kamu daftar PTBK tahun ini kamu ditolak SNBP atau kamu udah GPR sebelumnya begitu sekarang punya pertanyaan aku udah GPRnya kak dari tahun kemarin aku udah usahain masuk PTN ditolak dan tahun ini mau daftar lagi nah batas kamu masuk PTN semenjak kamu lulus kelas 12 adalah 2 tahun terakhir jadi untuk 2024 kamu bisa daftar kalau kamu lulusan tahun 2023 dan 2022 untuk pakai C paling batas maksimal usianya adalah 22 tahun per 1 Juli 2024 ini jadi yang GPR ini 2 tahun kebelakang kamu masih bisa usahain masuk PTN gitu oke kita masuk ke inti video yaitu ada 3 cara pengurutan prodi di UTBK SNPT 2024 agar memperbesar peluang kamu masuk di PTN Impia nah kita mulai dengan cara yang pertama cara pertama mengurutkan pilihan prodi yang benar di UTBK SNPT adalah menempatkan prodi prioritas kamu di pilihan pertama lalu yang second priority atau prioritas kedua itu di pilihan kedua dan seterusnya yang aku mau bilang adalah kalau di UTBK SNPT itu kebalikan dari SNBP SNBP itu kalau pilihan kedua itu kadang universitas itu tidak mau jadikan pilihan kedua biasanya tidak diterima biasanya diterimanya di pilihan pertama tapi kalau di UTBK SNPT kalau nilai kamu itu tidak mencukupi untuk masuk pilihan pertama masih bisa banget diterima di pilihan kedua jadi tempatkan di pilihan pertama itu prioritas yang kedua itu yang prodi yang ingin kamu masukin tapi menjadi second option nah yang pertama, poin pertama itu berhubungan dengan poin kedua yaitu penempatan pilihan pertama dan kedua kamu harus lihat dari keketatan program studinya ada caranya, ini aku ajarin nah caranya melihat kota atau keketatan program studi di suatu universitas itu melihatnya di website SNPMB pp3.kemeniput.co.id atau kamu dari sekarang yang nonton video ini kamu bisa scan dari layar nanti setelah nonton video ini kamu bisa cek keketatannya oke setelah kamu masuk website ini nanti pilih PTN SNBT oke, nanti ada pilihan universitasnya dan prodi-nya nah setelah masuk website-nya nanti kamu bisa milih nih unibnya apa itu nanti ada tiga pilihan ada namanya PTN Akademik fokasi dan PTKIN PTKIN itu seperti pegeluan tinggi keagamaan Islam Negeri seperti AIN, STAIN, dan UIN nah fokasi itu politeknik institut, dan PTN Akademik itu UI, UGM, UNPAT, itu UNDIP nah gitu nanti ada semua PTN-nya dibagi jadi tiga kategori tersebut kamu pilih PTN-nya terus kamu nanti pilih program studi di PTN tersebut nanti bisa dilihat keketatannya lihat ini contoh, misalnya aku mau mengurutkan program studi di PTN UGM nah di UGM aku pilih Universitas Gajamada ya itu kedokteran umum dan kedokteran hewan aku mau mengurutin nih kedokteran umum pertama atau kedokteran hewan yang pertama atau kedokteran umum yang kedua caranya begini nah caranya setelah masuk website-nya tadi kamu bandingin tuh keketatannya berapa berdasarkan persentase yang diterima setiap tahun berapa persen bisa juga dari jumlah kursi atau kuota diterima di SMPT-nya nah pilihan pertama itu harus lebih ketat dari pilihan kedua atau pilihan kedua itu harus lebih longgar contoh misalnya pilihan pertama aku adalah kedokteran umum UGM pilihan kedua aku adalah kedokteran hewan UGM secara data itu kedokteran hewan UGM itu jauh lebih longgar gak jauh banget sih lebih longgar lah daripada kedokteran umum atau misalnya pilihan pertamanya kedokteran umum pilihan keduanya kedokteran gigi yang penting masih satu rumpun kesehatan terus masih lebih longgar yang pilihan keduanya jadi kalaupun nanti skor UTBK kamu gak masuk ke dokteran umum kamu masih bisa masuk UGM untuk pilihan kedua misalnya ke dokteran gigi atau ke dokteran hewannya UGM begitu, jadi jangan bingung untuk menempatkan jurusan lihat keketatannya deh cara ketiga kamu harus lihat namanya batas scoring scoring itu nilai UTBK yang sebesar apa yang harus kamu dapetin untuk masuk di unit tersebut dan di jurusan tersebut jadi saran aku kamu pergi ke sosial media atau websitenya resmi PTN impian kamu misalnya UNER atau UGM atau UI biasanya di share nilai UTBK yang diterima sebesar apa yang diterima di proli tersebut nah, kamu pembandingnya itu bandingin dengan nilai 3 out kamu untuk mendapatkan nilai 3 out aku saranin kamu bisa pakai ruang guru karena itu jauh lebih affordable daripada nilai 3 out yang aku searching di internet jadi di ruang guru kamu bisa ambil nilai 3 out nilai 3 out kamu bisa kamu bandingin dengan yang diterima tahun 2023 kemarin nah, itu parameter yang bisa kamu gunain jadi, kamu gak usah bingung parameternya adalah kamu punya nilai 3 out atau nilai 3 out nilai 3 out atau bandingin dengan nilai UTBK yang diterima tahun 2023 di gundak tersebut dan di jurusan tersebut jadi, selain pengurutan kamu harus juga ngukur kapasitas sendiri ternyata dari skor 3 out kamu itu belum mencukupi kamu harus turunin ego kamu kamu harus realistis dari nilai 3 out kamu kalau udah gak kejar misalnya kedokteran di daerah Jawa itu harus 700 ke atas itu kalau kedokteran di luar Jawa itu 680 masih bisa nah, jadi aku minta adik-adik untuk realistis dan juga harus menurunkan egonya kalaupun misalnya tetap kegah mau masuk jurusan tersebut dan nilai 3 out kamu ternyata jauh banget kamu bisa mungkin GPR ya, itu pilihan berat, tapi mungkin murtel bagi kamu nah jadi aku saranin kamu dari sekarang belajar yang biat apalagi matematika dan bahasa Inggris itu biasanya menjadi pahala untuk menaikin nilai UTBK SMBT gitu, matematika kan ada tiga sub-tes ya benar matematika kualitatif bahasa Inggris juga ada literasi bahasa Inggris nah belajar ambil 3 out aku saranin di ruang guru karena harganya affordable dan terjamin masih terjamin enggak SC gitu loh nah dari sana kamu bisa ngukur apasitas dari kamu oke di next video aku akan bahas tentang tips masuk PTN lainnya subscribe dulu like dan share video ini untuk teman kamu atau saudara kamu yang membutuhkan video ini good luck tesnya nanti kabarin aku ya lewat kolom komentar ketika kamu terus di PTN impian thank you selamat menikmati Terima kasih.